Ini ada problematika dan ini sangat banyak sekali, non muslim menikah diajak mu'alaf. Beberapa tahun bercerai karena istrinya diajak murtad. Maksudnya istrinya yang muslimah itu diajak murtad. Karena gini, apakah ini adalah salah niatan di awal? Makanya ketika ada orang-orang yang datang ke saya, kebanyakan adalah karena kasusnya ya muslimah itu kemudian suka atau lagi punya hubungan dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian laki-lakinya ini bukan muslim. Ini banyak sekali terjadi nih. Kemudian dia bilang, Ustadz ini ada orang yang mau masuk Islam. Saya selalu bilang sama keluarganya yang perempuan, yang muslimah ini bahwasannya kalau saya melihat pada kenyataannya 95% muslimah yang nikah dengan seorang laki-laki. Dan laki-lakinya masuk Islam karena nikah itu bermasalah. Serius. Dikit banget yang saya dapat, yang kemudian masuk Islam gara-gara nikah itu bagus pernikahannya. Sedikit sekali. Oke, Ustadz gimana? Bahkan saya tidak masuk kategori tadi. Karena saya masuk Islam tahun 2002. Saya lalu kemudian nikah 2006. Berarti saya perlu waktu berapa lama? Empat tahun untuk buktiin bahwa saya bukan Islam karena saya mau nikah. Artinya saya sudah tahu Islam, saya baru nikah. Masuk Islam saya bukan karena perempuan. Justru saya masuk Islam, saya mutusin pacar saya. Serius. Berarti saya kehilangan cewek gara-gara nikah. Bukan mau mendapatkan cewek gara-gara nikah. Itu yang saya bilangin kepada keluarganya muslimah. Bahwasannya kalau ada laki-laki yang masuk Islam karena mau nikah, itu 95 persen bermasalah. Lalu saya bilang sama laki-lakinya. Mas, kalau menurut saya, kalau saya nih ya. Saya bilang, mas masuk Islam aja dulu tanpa ada urusan dengan perempuan ini. Nanti kalau mas sudah masuk Islam, mas pelajari Islam dulu. Nanti kalau sudah pelajarin Islam, lalu ngeliat, oh ternyata bukan dia nih yang saya mau nikahin. Karena sudah paham agama kan, platformnya ganti, pasti kecenderungannya juga ganti. Karena gini, sorry ya ini agak kemana-mana, saya cuma mau jelasin aja. Karena ini pertanyaannya kan tentang niat ya. Nih, saya kasih tau. Ketika saya belum muslim, saya suka cewek atau enggak? Suka. Yang kayak istri saya sekarang? Ya enggak lah. Karena platform saya waktu itu masih beda. Ketika platform saya beda, sukanya saya beda. Ciri-ciri yang saya suka juga beda. Indikasi saya juga beda. Penyebab saya mengambil keputusan ini cewek cantik dan ini cewek enggak cantik juga berbeda. Bisa dipahami ya. Maka saya bilang sama cowok tadi, biasanya yang mau masisah, mas menurut saya pelajari dulu saja Islam. Lalu kemudian kalau sudah cocok, ambil keputusan masuk Islam. Setelah itu baru belajar Islam lagi. Nah, sudah belajar Islam nih. Liat ini cewek cocok atau enggak. Karena udah jadi beda kan. Kalau cocok, nikahlah. Agak panjang ya Ustadz. Padahal ini sudah kebelet kita nikah Ustadz. Rencana sudah tahun ini kita nikah loh Ustadz. Iya, itu saran saya. Tapi namanya kita kan enggak bisa maksa orang. Kalau memang dia sudah yakin mau nikah, ya berarti resiko ditanggung sama yang melakukan. Tugas kita hanya menasehati. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gini, apakah salahnya pada niat yang perempuan, niatnya pastinya baik. Yang laki-laki itu yang kadang-kadang niatnya bisa jadi karena sesuatu yang lain. Berarti ketika dia sudah nikah, lalu kemudian dia beberapa tahun kemudian. Ada yang tiga bulan kemudian langsung ngajak Murtad. Kamu sekarang yang masuk agamaku. Kenapa bisa begitu? Lihat ya. Kadang-kadang kalau laki-laki sudah suka sama seseorang. Dia akan mikir begini. Enggak apa-apalah. Syahadat dulu. Berarti kenapa syahadatnya? Untuk dapat perempuan. Karena dia mikir apa? Nanti juga kalau gue sudah nikahin, dia enggak bisa apa-apa. Paham ya? Itu bukan terjadi hanya pada yang bukan seagama. Ada yang terjadi tapi yang baik. Paham enggak maksudnya? Contoh ya. Teman saya ini agak bandel dikit, tapi baik. Dia bilang begini. Kan ketika dia mau nikah sama seorang perempuan, ibunya bilang. Iya, tapi tinggal di sini dulu. Tapi, sorry. Kalau lu mau nikahin anak perempuan gue, karena anak perempuan gue itu tunggal, lu harus tinggalnya di sini. Dia bilang, iya bu, nanti kita lihat. Iya, saya akan tinggal di sini. Nanti kita lihat. Setelah dinikahin, dibawa pergi anaknya. Pertanyaan saya boleh atau enggak? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Bisa paham ya? Tapi itu baik. Tapi kalau yang kayak gini, yang kayak tadi misalnya aku nikahin dia dulu, enggak apa-apa aku masuk Islam dulu, berarti dia masuk Islamnya niatnya karena Islam atau bukan? Inama A'malu Biniat. Bisa dipahami ya? Nah berarti kalau yang kayak gitu ya bisa jadi niatnya ada problematika. Itulah kenapa? Karena dia enggak benar-benar mengenal Islam. Kalau dia benar-benar mengenal Islam. Nih contoh ya, ditanya. Ustadz, kepikiran enggak murtad. Kepikiran enggak keluar lagi dari Islam. Saya bilang begini. Andai Allah harus ambil semua dari saya, semua yang Allah kasih itu bisa Allah ambil. Tapi jangan Islam. Paham ya? Karena kenapa? Karena kalau enggak ada Islam, kita enggak punya semuanya. Tapi kalau semuanya diambil, tapi kita masih punya Islam, berarti Allah pasti mau ganti yang lebih bagus bagi kita. Benar enggak? Artinya adalah apa? Itu kalau niatnya masuk Islam karena Allah. Lagi mana ceritanya kalau ada orang masuk Islam karena Allah, terus dia bisa tiga bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia ngajak untuk murtad. Berarti dia enggak yakin dengan Islam. Nah berarti kalau saran saya ya, karena ini adalah sebuah masalah yang cukup banyak terjadi. Kalau punya anak atau kalau misalnya teman-teman muslimah lagi dekat dengan seorang yang bukan muslim. Kasih tau dia dulu, jangan masuk Islam gara-gara saya. Gitu kan ya? Jangan masuk Islam gara-gara nikahin anak saya. Masuk Islam itu urusan lain, nikah itu urusan lain. Karena bisa jadi kamu masuk Islam enggak jadi dengan anak saya, bisa jadi juga anak saya nikahin sama yang lain. Bisa jadi juga. Jangan dihubung-hubungkan. Makanya menurut saya kalau lihat kondisi seperti itu, jangan kita kasih gini. Contoh ya, daripada kamu pacaran, mendingan kamu nikah, kamu masuk Islam dulu deh. Kalau saya itu too risky, terlalu beresiko. Harusnya kita ngeliat dulu, ketika dia sudah Islam, kita lihat dulu komitmennya terhadap Islam, baru kita nikahi. Gambarnya kayak gini deh, pertanyaan saya sederhana. Emang semua orang yang syahada itu orang baik? Emang semua orang muslim itu orang baik? Coba dengerin baik-baik, orang yang sudah belajar Islam dari awal pun, anak kiai pun, itu ketika nikah tetap harus di fit and proper test. Saya sebagai seorang bapak, saya punya anak perempuan. Ini saya kasih tahu, begitu nanti anak perempuan saya nikah, walaupun sekarang saya males bayanginnya. Andai suatu saat ini saya harus nikahin anak perempuan saya, saya tidak peduli siapa bapaknya. Saya enggak peduli apa latar belakangnya. Saya enggak peduli kalaupun dia S3 di Al-Azhar. Saya enggak peduli, yang saya lakukan tetap sama. Fit and proper test yang saya lakukan tetap sama. Kenapa? Saya harus memastikan, sebagai seorang bapak, bahwa anak saya itu dilepas pada orang yang minimal kayak saya. Minimal, bisa dipahami ya. Maksudnya apa? Minimal sayang ke anak saya seperti saya. Itu yang harus saya pastikan. Apalagi kalau dia mohon maaf, baru mengenal tentang Islam. Gitu ya. Nah jadi saya perlu waktu berapa lama? Empat tahun. Ketika saya mau nikah, KTP saya masih Kristen. Jadi KTP saya masih Kristen. Kok enggak diganti Ustaz? Enggak sempat ganti. Jadi ya kan saya jadi Muslim tuh. Tapi kan KTP saya masih Kristen. Nah ketika mau nikah baru saya urus. Empat tahun kemudian baru saya urus KTP ini jadi Muslim. Karena perlu untuk surat pernikahan. Tahu enggak apa kata KUA? Adik, kalau mau masuk Islam jangan karena nikah ya. Dalam hati saya gitu kan. Mau misu saya sebenarnya gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Dia benar. Kenapa? Karena yang dia khawatir saya masuk Islam itu karena benar enggak? Benar. Walaupun saya waktu itu ngomong ke bapaknya. Saya sudah empat tahun Pak sebelum masuk Islam. Sekarang saya baru urus. Oh ya kenapa enggak dari dulu? Benar enggak? Ya benar juga sih. Nah tapi ya itu maksudnya adalah kita perlu memastikan. Ketika kita mau nikahin anak kita atau kita sendiri menikah. Kita perlu pastikan. Terlepas dia adalah Muslim dari awal. Apalagi dia baru mengenal Islam. Karena standar-standarnya berbeda. Gitu ya. Nah jadi itu. Jadi jawabannya. Terima kasih telah menonton.